Intro Oke ini udah hari keempat Aku mau nyicil buat packing Ini aku mau kasih tau kalian Aku punya namanya fucking bag Jadi buat kalian yang suka travelling ini penting banget Buat kalian bawa kalo kalian terasa lebih giman Biasa aku kalo travelling suka begini Aku lipat gini Buat biar masuk banyak di koper Tapi dengan vacuum bag ini kalian gak boleh gini Justru jadikan harus panjangin aja kayak gini Terus kalian tinggal masukin Kayak gini Nih kalian liat ya Jacket tebal banget Nanti bisa bener-bener gepeng segepeng-gepengnya Kita ziplock Di ujung ke ujung Oke Sudah pastikan zipnya Bisa liat Sebel banget Segini kita putar Teutnya ada disini Kita kencangkan Pastikan sudah cobinnya Lalu kita bomba Jadi setnya disini Sekarang kita sampai di Coklat Apa sih? Coklat klasik Ini bener-bener Jadi ini cuma 500 meter dari tempat tinggal kita Yang akhirnya kita punya sesuatu Yang bisa dituju dari tempat tinggal kita Sekarang aku udah pesen Satu namanya Taro Reo Satu lagi yang ice coklatnya Sekarang aku mau coba yang coklatnya dulu Coklatnya Coklatnya gak terlalu berasa sih Tapi kalo menurut aku ya Lebih ke manisnya doang Kalo aku kasih naian 6,5 lah Nanti aku cobain yang taro Pesenan gue emang gak pernah salah bos Taronya lebih enak Kasih nilai 7,5 Taronya wangi Terus lebih berasa Harganya 16,5 16,5 buat satu gelas kayak gini worth it Dan ini dia makananku Aku pesen ini Pecel bakwan Tapi aku masih nambah lagi Lauknya aku pesen baso Pesen telur dadar Sama ayam goreng Banyak banget Jadi aku bakal lo nungguin Ayam goreng ngasih pecel Nggak aku abis pasti Oke ini Jadi tambahannya dateng Aku pesen ayam goreng baso Sama telur dadar Oke jadi aku sekarang mau cobain makanannya Wah Enak banget Aku boleh cobain gak? Boleh? Gak benek Gak banyak ini enak Bisa tau aku bohong apa enak? Coba enak gak? Enggak jujur ya jujur Enak kan? Enak kan? Enak kan? Enak kan? Gila pesenan gua kali ini bener-bener gak salah Eh Sampai-sampai Makan aja gigit dong Nasinya Nasinya datuk kesini semua Gimana? Enak Kasih nilai ini 8,5 Kalau kamu mau makan disini Recommended banget pesen yang ini Terlalu sadis caramu Halo temen-temen semua Terimakasih sudah klik video ini Karena dengan menonton video ini Kalian udah membuat kita jadi semakin semangat Untuk bikin video lainnya Ayo support channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Dan jangan lupa untuk pencet tombol lonceng Supaya kalian tidak terlewatkan setiap video baru kita Ayo subscribe Karena subscribe itu gratis Happy watching And God bless you all Dan disini banyak banget spot fotonya Luas banget sih ini tempatnya Nah kita sudah sampai Di wisata gunung batu Salah Taman Langit Banyar Taman Langit Banyar Wah Banyak Oh jadi seru ya Dan mereka akan mau main para layang disitu Aku ngadem aja Nah jadi bentar lagi Hazel sama Karin mau naik para layang Jadi GoPro aku akan diserahkan kepada mereka Pokoknya kita berdua suit Jadi yang menang pegang gobrok Dua Tiga Gua ce Jadi kita udah motorbang guys Yeay Excited Bagus banget 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 Tiga Lari dulu Lari dulu Lari dulu Lari dulu Lari Lari Waaaah Seru banget Oh my God Oke Waaaah Vue di tempat dimana tempatnya lepas landas parasailing Jadi mereka udah tempat disini Bagus banget viewnya Check it out Jadi sambil nungguin mereka Abis kelar parlay gliding Mereka udah sampe kita mau langsung ke Omah Kayu Teru banget Teru banget Teru banget parah Parah gokil Kalian mesti cobain Nah ini pintu depannya Omah Kayu Satu orangnya harganya 10 ribu Terus dia buka sampe malem banget Jadi kalo kalian mau dateng pagi siang sore malem tetep bisa Karena dia buka sampe jam 12 malem Dan kalo malem ada lampu lampunya Jadi pasti punya sensasi yang berbeda Ternyata ini bukan Omah Kayu guys Tapi ini ada namanya Taman Langit Salah masuk Salah masuk Kok yang kenceng kok? Jangan serius jawab Takut Takut Kita udah kelar Jalan-jalan nyasarnya Terus aku pertama Rada sedih sih Karena aku pikir Wah salah banget nih ya Ketaman Langit sini nih Karena menyebel sama Kayu Iya Terus ternyata pas sampe di atas Ada satu spot yang Aku sama Rere bener-bener suka banget Ini nih spotnya Jadi kalo kalian mau ke Taman Langit Make sure kalian harus jalan sampe ujungnya Jadi abis dari sini kita mau kemana? Mau ke alun-alun kita mau makan Jadi sekarang kita lagi ada di Kota Wisata Batu Kita di alun-alun lagi Karena kita mau makan post setan legenda Karena kemarin ga kebagian Dan aku lupa update Hari ini untuk tiket-tiket itu cuma abis 20 ribu Wow Dan tadi makan di coklat klasik itu murah banget juga Ikutin terus ya Jadi sekarang aku baru sampe post ketan legendaris Tapi ini aku baru beli yang keju Nanti aku mau beli yang coklat keju juga Itu cobain ya Bedanya sama yang kemarin Eh salah deh aku pesen coklat keju lah Masulah Ketannya lebih pulen Lebih nyatu Kalo kemarin lebih keras gitu Ini enak sih Nah ini sekarang yang coklat keju Tadi masih lupa kasih coklat ternyata Aku lebih suka coklat keju Aku lebih suka coklat keju Bedanya sama yang kemarin Cuman ini teksturnya lebih tebel Terus Rasanya lebih Lebih greget sih Tapi ga beda jauh Oke buat kalian yang mencinta durian Di post ketan legenda boleh dicobain Enak sih Panduran Enak Kalo yang kemarin itu kan harganya 8 ribuan kalo coklat kejunya Disini harganya emang lebih mahal Dia cuma lebih mahal 2 ribu Ini harganya 10 ribu coklat kejunya Jadi kalo ke alun-alun di Malang Nih yang harus dibeli Aku 2 hari berturut-turut beli ini Jadi sekarang aku ada di Susuganesa Kemarin mau kesini rame banget juga Jadi sekarang aku mau cobain seenak apa Karena rame banget Dan ini salah satu yang besar di alun-alun Karena biasanya di alun-alun makanannya susu Nih aku kasih tips kalo buat kalian yang mau nyobain susu Dimana pun carinya tuh rasa vanilla dulu Karena vanilla kan terasa original kan Jadi minumnya yang original dulu Jadi aku tadi pesen sama rame Original sama coklat Jadi untuk nyobain dulu yang original beneran enak Ini coba dulu Ini apa? Ini yang original Tapi sih orang boleh beli yang melon sama yang lain Lumayan enak Ganesa Rasanya ga terlalu manis Soft juga sih rasanya Light lah light milk gitu Rasanya lumayan enak Aku emang suka susu pandila sih Ini rasanya kayak es krim Aku mau coba Yogurt Rasu strawberry Karena biasanya aku minum yogurt kalo rasa strawberry Hebat Susah Dede 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 Aku mau review dari tadi Aku ga bisa buka botolnya Sadi gendet banget sih Mbak Botong bukain ga? Kok susah banget ya? Atau saya ga ngerti caranya Dede Wahahaha Kala saya Aduh sama ibunya Saya ga bisa buka Hahahaha Yogurtnya asem banget Tental banget Ini harganya Pokoknya aku beli empat itu cuma Rp27 ribu Burha banget Sekarang kita makan lagi Karena kemarin basonya aku suka banget Mumpuk banget Aku suka kuahnya Karena kuahnya sangat-sangat gurih Amazing Enak banget gitu Jadi kemarin aku udah makan lagi ini, ini enak banget, sekarang aku mau review basok kecilnya aja Basoknya enak banget, aku suka banget Basok nyangkuk Enak gak Ben? Enaknya basoknya? Makanya hal ini aku mau makan lagi, aku suka banget sama kuahnya Basok Arief namanya di alun-alun Di alun-alun malah Batu Batu maaf, saya dimarahin sama ibunya Karena takut orang-orang nyasar gak kesini Oke, jadi kita sekarang sudah di ujung pengakhiran di hari, eh bukan di hari terakhir, tapi di malam terakhir di Malang Susah bagi konsernya sih, antara nikmatin jalan-jalan, nge-vlog, ngomong itu masih susah Jadi kalau ada kesalahan atau kekurangan sempurnaan, di maafin di komen aja, janganin hujata See you besok Bye-bye Bye Dan sebelum pulang, aku sama Rere sama Bakti Ke satu destinasi kuliner di Malang yang kalian harus cobain itu Basok Presiden Nah, Basok Presiden ini tempatnya unik banget guys Karena dia itu bener-bener di pinggir Bener-bener literally di pinggir rel kereta api Kalau misalkan kita beruntung, kita bisa lihat kereta api lewat sambil makan Sebenernya sensasi itu doang sih Terus dia ada dua macam, baso biasa sama satu lagi itu ada namanya baso bakar Kalian bisa lihat disini harganya murah-murah banget Harganya Rp. 15.000, Rp. 15.000, Rp. 18.000, Rp. 12.000, Rp. 22.000, Rp. 24.000 Dan disini banyak banget sertifikatnya Nah, jadi kita di Basok Presiden ini makannya kayak gini nih guys Makan di pinggir kereta Jadi kalau ada keretanya lewat, ya kita harus minggir, kita angkat gitu ya Jadi kita akan cobain nih sensasinya makan di rel kereta api Hmmmm Kita cobain dulu Gak lah guys, bercanda Tuh makannya disitu dari pinggir, di meja Nah, sekarang jadi kita mau cobain Basok Presidennya Ini aku pesen yang nomor 6 Tapi aku gak mau pakai tahu, jadi aku makan Basok biasanya dong Nah, kalau aku pesennya gak ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karena disini kalian juga bisa pilih satuan Jadi kalian tinggal ngomong aja sama mbaknya mau yang mana, mau yang mana Tapi dia bisa langsung siapin disini Gimana? Basoknya itu bukan yang kenyal banget Oke aja sih menurutku Bukan yang special banget, tapi oke aja sih Nah, kalau aku sekarang lagi mau cobain ya, Basok Gorengnya Basok Gorengnya goreng tapi diculup tua Kayak kerupuk, tapi Chewy gitu loh teksturnya Tapi dalamnya kayak ada something itu kayak ada tulang kecil-kecil gitu di dalam basok gorengnya Ini yang unik nih guys, basok bakannya Aku bilang aku lebih doyan Sebenernya kayak basok goreng Bukan basok goreng, basok digoreng Terus dikasih bumbu kecap Sama dia ada bumbu apa, tapi emang lebih dominan rasa kecapnya Jadi gitu aja sih sebenernya reviewnya Jadi sekarang tripnya udah selesai Dan karena aku bilang aku punya baju travelling Jadi aku kasih tau ke kalian Jadi aku tuh pergi 5 hari 4 malem Aku mau ajarin ke kalian tips-tipsnya Jadi hari pertama itu aku sampe sekitar jam 12 Aku langsung ke musim angkut Dan aku malemnya ke BNS Jadi harga tiketnya itu cuma 200 ribu 100 ribu di musim angkut dan 100 ribu di BNS Hari keduanya aku pergi ke Jatin Park 2 Itu seharian dan harga tiketnya murah banget guys Cuma 150 ribu aja Dan hari ketiganya disini yang agak mahal Karena aku ke Bromo Jadi aku pake liburan boss Satu orangnya 350 ribu Habis itu aku ke main river tubing Nah disitu satu orangnya 150 ribu guys Jadi hari itu aku abisin sekitar 500 ribu itu untuk tiket Di luar aku naik tuda Hari keempatnya sama kemarin Aku sampai-sampai aja Aku ke wisata taman lanit Nah disitu aku bayar Awal masuknya tuh 10 ribu Dan kalo kalian mau main para layang disana bisa Para layang itu hanya 400 ribu Tapi aku ga mainin Jadi aku masuk ke taman taman lanitnya Aku bayar 10 ribu lagi Nah untuk aku pergi Untuk harga tiketnya aja Semuanya aku habis 830 ribu Itu untuk 4 hari aku jalan-jalan Dan seru banget Jadi kalo kalian mau pergi waktu sekitar Kalian boleh ikutin caranya aku guys Dan untuk harga vila aku Aku stay nya itu murah banget Aku cuma habisin 286 ribu aja Untuk 7 hari 4 malem Dan fasilitasnya cukup oke banget Karena ibunya itu siap lagi kasih kita snack Kalo kita busuk on papa Orangnya ngasih Ngasih aku talon dan gas juga Dan untuk ongkos Karena aku bernama Aku kepatungan 100 ribu per orang Dan itu cukup untuk 5 hari 4 malem Jadi total aku selama di Malang itu 1.216.000 per 5 hari 4 malem Itu di luar aku makan Jadi untuk aku sendiri makan selama 5 hari 4 malem Aku cuma makan 270 ribu Itu murah banget Jadi total keseluruhan aku selama di Malang itu 1.486.000 rupiah Itu worth it banget Tapi aku ditambah naik tuda Naik tuda nya itu 150 ribu Jadi total aku selama jalan-jalan adalah 1.636.000 rupiah Dan itu menurut aku sangat oke banget Untuk aku 5 hari 4 malem Bisa aku lebih dari ini Apalagi kalo aku ke tempat-tempat lain Jadi segitu aja vlog kita Dan jangan lupa follow instagram kita Karena disitu lengkap Aku udah bikin juga di highlightnya MLG itu Malang Dan kalian juga bisa liat instagram aku Untuk feeds fotonya Jadi kalian bisa komen ya Kasih taran ke kita Masukkan apa yang harus kita perbaiki Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Dan jangan lupa yang terpenting Komen, kasih taran, dan masukkan Kita harus belajar apa lagi Oke, kita harus bertumbuh bersama-sama Dan dengan kalian juga Yang udah subscribe kita dari awal Biar kalian bisa menyaksikan kita bertumbuh lebih baik Bye, see you, God bless you Let's travel and share the universe Bye